Halo teman-teman semua, welcome back to my youtube channel Kali ini aku akan bagikan cara menumbuhkan rambut dan mengobati kebotakan Bahan-bahannya adalah ketumbar Dan jengkeh Siapkan panci Masukkan 2 sendok teh ketumbar Ketumbar kering membantu pertumbuhan rambut Biji ketumbar efektif meningkatkan pertumbuhan rambut Kemudian masukkan 1 sendok teh cengkeh Cengkeh menutrisi dan memperkuat Tambahkan 1 gelas air Kemudian panaskan hingga 10 menit Saat bahan direbus, warna air akan berubah menjadi coklat Setelah mendidih, kemudian kita matikan api Nah warnanya jadi seperti ini ya Kemudian kita saring dan pindahkan ke wadah Kemudian kita pindahkan ke dalam botol atau botol semprot Oleskan pada rambut dari akar hingga ujung rambut Kemudian pijat-pijat kulit kepala selama 5 menit Kemudian tutup dengan sour cup Kemudian biarkan selama 2 jam setelah itu baru dibilas Gunakan rutin minimal 2 kali seminggu Hasilnya akan terlihat setelah 1 minggu Cara yang kedua Bahan-bahannya adalah ketumbar bubuk Aku beli yang sasetan seperti ini Kemudian bawang merah Aku gunakan 4 siung Nah cara membuatnya adalah Kita parut 4 siung bawang merah Manfaat bawang merah adalah Bawang merah dapat merangsang pertumbuhan rambut Kemudian bawang merah juga bisa mencegah rambut rontok Kemudian mencegah rambut beruban Mengatasi masalah kebotakan Dan bawang merah juga bisa mencegah ketombe dan menabalkan rambut Cara membuatnya adalah Siapkan panci Masukkan bawang merah Tambahkan ketumbar bubuk Aku tambahkan 1 sendok ketumbar bubuk ya Kemudian tambahkan 1 gelas air Taruh panci di atas kompor selama 10 menit Ketumbar dapat mencegah rambut rontok Dan memperkuat akar rambut Ketumbar mengandung semua vitamin dan protein penting Yang dibutuhkan untuk pertumbuhan rambut Jika sudah mendidih seperti ini Kemudian matikan api Kemudian saring campuran Menggunakan kain atau saringan Ketumbar dapat mengurangi Kerontokan rambut dan meningkatkan pertumbuhan rambut secara bersamaan Vitamin A, C, dan K pada ketumbar Dapat memperkuat akar rambut Kemudian kita biarkan dingin Masukkan ke dalam botol semprot Nah, campuran ini bisa disimpan di dalam kulkas selama 2 hari Gunakan rutin Minimal 2 kali seminggu Diamkan selama 2 jam Kemudian kita bilas Nah, cara pemakaiannya seperti ini Ambil campuran Kemudian kita pijat-pijat ke rambut Oleskan secara merata Ke seluruh rambut Dari akar hingga ujungnya Terima kasih telah menonton! Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!